kita akan bahkan ada di tahap kedua yang dimana kita bakal beri cat hologram laser atau pigment hologram laser assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi ya di channel youtube saya opi garega official bagaimana teman-teman kabarnya semoga kalian selalu sehat dan selalu dimakan rezekinya dan lancarkan segala urusnya amin buat teman-teman yang baru hadir di konten ini atau di video channel channel ini jangan lupa like comment subscribe buat teman-teman support channel ini sampai sekarang terima kasih banyak semoga kalian dan jarkan rezekinya oke teman-teman di sini pokok pembahasan kita kali ini seperti yang di judul ya salvox dengan warnanya midnight blue mix hologram jadi sini saya cerita cerita sedikit ya di mana di sini ada garapan konsumen yang punya sepeda motor RS King ya jadi di sini beliau membawa cat sendiri yang sebelumnya sudah konsultasi dengan kita Bang saya mau prepare cat di mana di WhatsApp abang tapi kita bawa cat sendiri Oke silahkan Bang jadi saya sudah minta izin dengan konsumen untuk sedikit berbagi tips di warna cat yang dia punya untuk warna di sini sudah ada di di depan saya ya sini warnanya kalau enggak salah sih ukurannya 100 mili ya teman-teman untuk warna cat ini sendiri ini warna biru keunguan tapi tampak lebih hitam yang dimananya warna dasarannya sudah dari warna botolannya tapi di sini saya sedikit mau experience atau eksperimen dengan mencampur cat hologram melaser dengan pigment bubuk jadi hasilnya seperti apa Mari kita sama-sama kita lihat dan seperti apa cara mixingan dan tutorial cara pembuatannya oke di sini untuk thinner saya menggunakan narkio teman-teman dengan rasio perbandingan satu banding dua kenapa saya buat satu banding dua disini saya sedikit bermain lebih encer karena catnya disini view jadi disini saya mau main tipis-tipis tapi lebih merata dengan tingkat ketebalan 2-3 layer atau tiga lapis ya jadi biar lebih pekat dan warnanya lebih menyolok keluar untuk catnya disini untuk yang mendekati dari warna yang sebelum saya buat ini kemungkinan ya kemungkinan sudah ada di video saya sebelumnya warna blue laser kogeta tapi untuk dari tekstur partikel itu sedikit berbeda karena ini sudah ada metallic yang sudah tercampur di dalam cat nya itu sendiri dan tekstur lebih halus dan sementara yang saya buat sebelumnya di video sebelumnya itu kita bermain dengan syralik dan mutiara jadi teksturnya sedikit agak lebih kasar karena ngambil warna atau cat mutiara saya pakai itu partikel sedikit agak lebih kasar Oke disini untuk warnanya kita bakal gas ke media yang dimana untuk dasaran disini saya pakai warna dasaran hitam sebelum kita naik warna biru dari sini saya nge mix warnanya dulu dan saya campur warnanya dengan thinner untuk perbandingan thinner 1 banding 2 sembungkan thinner view dan jangan lupa like comment subscribe tonton video sampai habis biar teman-teman enggak salah fokus dan tidak salah fokus dengan warnanya Oke ya jadi buat teman-teman yang di dalam kota ataupun luar kota yang ke pengen prepare atau ngechat di kita silahkan follow instagram atau DM kita boleh komen juga di kolom komentar jadi bisa kita terima orderan untuk dalam kota maupun luar kota teman-teman jadi ini kebetulan konsumen ya di dalam kota ya temen-temen dari ya temen jadi berhubung sedikit agak sepi jadi saya sempatkan untuk konten buat video dan saya share berbagi itu teman-teman yang di rumah dan dimanapun kalian berada dari sebelumnya sedikit agak lebih lama nge-upload dikarenakan kesibukan dari WhatsApp dan saya pun kerjanya sendiri jadi saya sempatkan dengan waktu senggang di video ini sedikit berbagi tips dan trik ataupun tutorial ya buat temen-temen yang yang dimana kepengen belajar ataupun cara nge-mixing cat yang sudah jadi dengan kita tambah sedikit sentuhan-sentuhan warna partikel berbeda warna lebih terlihat lebih keren dan tentunya tidak seperti warna pasaran-pasaran yang ada sebelumnya Oke seperti apa videonya jangan skip terbentas videonya dan temen-temen paham dan tidak salah fokus untuk cara pengaplikasian catnya jadi sini untuk cat sudah cukup ya dengan perbandingan cat dan kita aduk dan sedikit saya penjelasan sebelumnya jadi ini kita bakal prepare dan kita langsung gas ke media sepeda motornya yang dimana setelah pengecatan ini selesai kita akan bahkan ada di tahap kedua yang dimana kita bakal beri cat hologram laser atau pigment hologram laser seperti apa check it out jadi untuk media sebelumnya sudah saya cat dengan warna hitam dasaran gloss jadi ini sudah kering total sekitar satu hari atau satu kali keempat jam untuk maksimalkan untuk warna lebih keluar check it out Oke teman-teman lanjut aja ya langsung ke prosesnya disini saya tuang catnya dengan menggunakan saringan cat atau filter yang dimana untuk mengurangi resiko dari kotoran-kotoran yang ada di sisa-sisa cat jadi biar tekstur lebih halus dan tidak ada kotoran yang keluar dari saat kita pengecatan teman-teman jadi disini saya sarankan juga tuh teman-teman sebelum pengecatan usahakan media yang sebelum dicat itu kita bersihkan dulu dari kotoran-kotoran yang ada di media untuk menjaga kualitas cat lebih bagus dan cat mudah merekat dan maksimal jadi sebelum pengecatan usahakan media dia dibersihkan dengan degraiser atau silikor remover untuk mengantisipasi flek-flek minyak atau sisa-sisa minyak dan kotor-kotoran debu yang menempel dan membandel saat pengecatan dimana kalau ada flek-flek minyak itu enggak akan maksimal teman-teman jadi disini untuk sistem pengecatan seperti biasa saya saya lakukan stepnya selayor dua layer ya dengan jedah maksimalnya disini saya menggunakan sistem estapet dengan media-media panelan yang lain jadi untuk pengecatan disini saya buat pelapisannya 2-3 layer untuk mendapatkan warna pekat dari warna asli catnya itu sendiri teman-teman jadi untuk jedahnya itu enggak saya enggak nunggu-nunggu jadi siap satu panel saya buat siap satu panel jadi estapet terus untuk jedahnya kemungkinan saya pakai jedah dari estapet jadi kalau untuk teman-teman sistem cara pengecatannya itu ya masing-masing teman-teman bisa lakukan cara one-piece application ataupun cara yang lainnya ya silahkan jadi mohon maaf juga kalau di video ini ada kurangnya karena saya juga masih saling-saling belajar dan saya pengen ya gimana ya sama-sama belajarlah kita disini temen jadi langsung aja untuk stepnya semua sudah selesai kita lanjut ke proses pengaplikasian jet lasernya atau hologram laser jadi disini saya sedikit perjelas ya kenapa enggak dimixing langsung bang ataupun kenapa enggak dimixing langsung dengan cat birunya disini untuk karakter birunya sedikit lebih pekat dan kuat ya teman-teman jadi saya enggak bakal campur dengan pigment hologram rasernya takut dimana bakal kalau warna hologram rasernya meredup dan mengisap warna birunya alangkah bayinya kalau teman-teman mau lebih terlihat lebih keluar warna hologramnya media yang sudah teman-teman cat biru atau warna karena mic neck dunya sebelumnya itu lebih bagus di clear coat atau di Pernis untuk mengurangi tingkat daya serap dari cat birunya itu sendiri ketika kita timpa warna hologram rasernya tapi disini karena tekstur hologram rasernya lebih lumayan kuat dan saya rasa ini pas jadi saya hanya pakai sistem cara timpa tinggi tanpa saya clear coat ya teman-teman ataupun saya Pernis dulu tapi disini saya untuk campuran dari hologram laser-lasernya saya menggunakan Clear NC yang dimana untuk dua atau tiga jam untuk kering atau lebih bagusnya 1.4 jam kering besok di amplas atau bisa di amplas langsung langsung kita naik clear finishing jadi untuk cat hologram laser ini atau bubuk pigmentnya saya campur di Clear NC ya teman-teman ya disini ini kemungkinan ataupun takaran disini saya tidak menimbang ya tidak pakai timbangan tapi saya rasa saya tuangkan sekitar 5 atau 10 gram saja jadi teman-teman kalau mau campur di Pernis atau mau campur di finish akhirnya silahkan ya mau pakai cara saya pun silahkan tapi disini saya sarankan kalau untuk mau lebih lebih bagus dan warna hologram lebih keluar itu media cat birunya yang sudah dicat itu lebih bagus di clear coat atau pakai secara sistem flokut tapi sedikit lebih bersihku jadi ya kalau teman-teman lebih pinter cara mengamplasnya untuk sistem flokut kemudian hasilnya maksimal dan bagus tapi disini saya mau menyatukan sedikit warna dari biru midnightnya lebih sedikitlah samar-samar ya ada nampak hologramnya tapi tidak terhisap dari cat biru midnightnya jadi langsung aja kita gas jadi setelah kering catnya dari jeda waktu estafet saya langsung cat hologram rasernya diatasnya untuk perbandingan hologram rasernya dengan clear ansia tadi saya buat itu clear nya 4 bubuk pigment hologramnya kurang lebih 5-10 gram dengan perbandingan thinner saya buat buah jadi tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental untuk jeda waktunya disini sama seperti pengecatan sebelumnya saya buat proses estafet setelah kering kita langsung clear coat teman-teman jadi teman-teman setelah selesai pengeringan 1 ke 4 jam proses pengecatan cat hologram atau pigment hologramnya yang saya campur dengan cat NC atau clear NC nya jadi sebelum finishing pengeklieran clear coat atau furnace finishing itu media saya amplas menggunakan kertas pasir grid 2000 baru saya lanjut proses pengeklieran finishing atau clear coat untuk proses clear coat disini saya pakai sistem one visit application ya jadi jedanya tuh bentar jadi jedanya tuh langsung aja kita gas ke media yang lain langsung kita pakai aplikasi one visit application langsung dari A ke B dari B ke A langsung jadi seterusnya seperti itu Hai jadi teman-teman kalau mau pakai cara sistem pengeklieran yang gede itu silakan tapi disini saya mau mengambil tingkat kehalusan dan kerataan yang maksimal untuk mengurangi tingkat popping dan hasilnya seperti ini setelah selesai teman-teman jadi untuk setelah selesai pengeringan satu hari atau 1 ke 4 jam terlihat jelas ada warna efek hologramnya yang dimana warna blue midnight nya disini terkesan hitam biru dan sedikit ada gradasi warna keunguan untuk hologramnya disini seperti menyatu dari cat warna birunya jadi kalau teman-teman yang pakai sistem dari ataupun dari sistem flowcode kemungkinan warna dari biru midnight nya sedikit lebih berubah karena sifat dari timpa tinggi atau sifat dari cara pengecatan yang dibuat dari sistem flowcode itu mungkin tidak menyerap jadi disini saya pakai sistem yang saya buat lebih menyatu dari warna cat midnight nya untuk warna hologramnya terdapat seperti di dalam warna midnight nya teman-teman jadi seperti ini tampilan-tampilan dari warna midnight nya yang sudah kita mix dengan cara timpa tinggi di atas warna midnight nya dengan hologram atau bitman hologram laser nya jadi semoga di video ini bisa bermanfaat dan semoga apa yang saya berikan yang saya tahu semoga bisa membantu teman-teman yang kepengen belajar dan kepengen mengulik atau mengulas dari cat-cat warna custom sendiri teman-teman silahkan kita saling saling berbagi dan disini kita saling sharing teman-teman jadi mohon maaf bila ada kekurangan dari video-video saya yang dimana kalau banyak kekurangan saya mohon maaf yang jelasnya disini apa yang saya tahu itu saya berikan kepada teman-teman jadi untuk sistem pengkirannya saya rasa ini sudah maksimal tidak perlu di kompon ataupun dipoles karena untuk sistem pengkiran saya pakai one visit application untuk tingkat popping sedikit lebih ya tidak ada ya bisa dibilang ataupun kalaupun ada itu sedikit jadi kalau untuk di dalam ruangan untuk chat seperti ini tampilannya karena ini sebagian ada panelannya kita carbon ya jadi untuk birunya midnight nya terlihat kena cahaya seperti ini teman-teman jadi seperti di dalam dari warna blue ataupun biru midnight nya teman-teman semoga di video ini bermanfaat ketemu lagi di next video kita akan berbagi dan sharing tips triknya seperti apa semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati